tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun karena percakapan ini saya masukkan dalam konten youtube bagaimana ini ceritanya mbak aku harus bagaimana ini bahasa Indonesia bahasa Indonesia mbak soalnya nanti subscriber saya protes tidak tidak daripada diprotes ya mas gimana ini masalah sebut aja garangan oke ada satu lagi garangan itu memang dulunya kita itu saling saling menyayangi tapi seseorang menciptai itu tidak harus memiliki tapi dengan etika baik siap nah terus sekarang kalau dia memang gak mau itu kan lebih baik ngomong terus terang gak usah mau fitnah gak usah mau fitnah kesana kesini dengan yang gak baik terus aplikasi semua di bloker facebook di bloker whatsapp di bloker dengan gak ada gak ada etikat baik oke sekarang saya sudah legowo dengan kejadian itu dan tiba-tiba ada ada seseorang yang menghubungi saya katanya pernah juga disakiti orang itu pernah juga intinya dimintain uang tugannya sedikit banyak gitu loh itu apa bisa diproses dengan hukuman udah pertanyaannya itu aja jadi kita cari deliknya ya mbak jadi delik kasusnya kalau dia pernah bilang bahwa saya mau minta duit mau buat beli mobil ibaratnya ya kan terus dikata terus kita transfer nih tapi kemudian dengan dia tidak dibelikan mobil itu bisa kita bikin penipuan jadi kita harus cari deliknya dulu apa masalahnya dulu kita perkarakan dia itu dalam rangka apa gitu kan kalau kita ngirimin duit ya ngirimin duit tapi ngirimin duit digunakan untuk apa misalnya mau beli sawah ternyata mana sawahnya gak ada nah itu bisa kita adukan sebagai penipuan oh jadi kita harus cari cari di sisi mana lemahnya dia dimana kalau saya kalau saya minta duit untuk beli sepeda motor oke saya kirim itu sampai motor dua itu sudah dijual semua gitu loh terus katanya mau beli apa gitu juga itu gak ada putingan uangnya habis untuk ya memang itu urusan dia bukan urusan saya gitu loh kan cuman sekedar kita itu kan masih pacaran gitu ya memang bodoh kita itu memang aku akui memang bodoh tapi waktu itu kan orang juga namanya juga sayang sedangkan orang banyak orang tuanya dan anaknya tahu kalau saya sudah dibawa pulang ke rumah dia gitu loh terus terus ini yang yang satunya ini sekarang selalu bilang sama saya sudah gak terima dan gak terima apa bisa diproses hukum kalau dia habis berapa saya kan gak tahu dia kan gak semuanya cerita ke saya ya dia suruh telepon saya kalau dia gimana kalau kita kita digabungkan bertiga gimana ya gak apa-apa yang penting kasih tahu ke dia bahwa ini masuk ke konten saya takutnya nanti dia ke konten dia gak terima suruh take down ya repot saya kan coba menelusuri apa namanya mana yang bisa dibuat untuk memperkarakan gitu loh oh jadi kalau kalau kita cuma dirugikan secara emosional secara gak ada gunanya gitu loh kenapa kalau dirugikan dengan apa emosional kita kan gak ada gak ada gunanya gitu loh ya jadinya gak punya bukti yang kuat gak punya bukti yang kuat kalau punya bukti yang kuat ya ibadinya dia menipu digunakan uangnya untuk misalnya apa membeli tanah membeli apa nah screenshotan membeli tanahnya eh screenshotan dia ngomongnya akan beli tanahnya kalau ada itu sudah cukup sama transferan bukti transferan itu sudah cukup untuk memperkarakan dia makanya kita harus cari deli aduannya dulu kita cari apa yang digunakan untuk menjerat dia gitu perbuatan tidak menyenangkan bisa tapi gak terlalu kuat oke oke sekarang mbaknya baru sms katanya kan apa jaga kan jaga dia dia jaga lansiar lansianya itu gimana ya orangnya gila katanya baru bangun gak bisa disambungin kalau sekarang soalnya gini yang tahu persoalannya kan yang banyak dirugikan kan yang merasa banyak dirugikan kan mbaknya yang itu sedangkan saya gak bisa menggali informasi ke mbaknya tersebut gitu loh jadinya kalau saya sudah legowo kalau saya sudah legowo karena mungkin dulu ya sama seperti mbaknya mungkin dulu saya juga emosi dia kenal saya 2017 sampai sekarang sampai sekarang saya pun gak gak pernah tahu kalau dia ada hubungan dengan perempuan lain nah tiba-tiba sekarang kan sekarang dia kerjanya kan jauh juga nah di kerjaannya yang sekarang itu dia sama perempuan lain sama perempuan lain terus sama yang mbaknya ini yang di Singapura ini semua aplikasi sama juga di blokir dia memblokir aplikasi memblokir aplikasi saya semua kalau saya ada masalah dengan temannya masalah keuangan temannya itu kan membayar hutang ke saya terus dia itu kenapa kok masih apa itu kok masih tanya kenapa kamu kok membayar hutangmu ke dia kan pinjemnya ke saya gitu loh terus saya kan WA sama anaknya tolong bilang sama bapamu gak usah gak usah ikut ikut dengan masalah saya dengan urusan saya saya pun saya sebenarnya gak masalah gitu loh saya sekarang sudah karena apa sakit hati saya ini sudah sekarang itu sudah gimana ya terlalu sakit dan Alhamdulillah sekarang saya sudah sudah gak mau memutirkan itu kalau memang jodoh sudah ada yang ngatur sekarang sudah legowo gitu bukannya setahun bukannya setahun dua tahun saya disakiti sama dia itu semua orang tahu semua orang tahu kalau dia itu ada hubungan dengan saya dan semua orang tahu kalau dia dia kan gak kerja waktu di Jawa dia gak kerja berapa tahun itu dia gak ada kerja itu saya yang ngirimin duit kalau masalah dimakan aku makan kalau dimakan itu saya gak apa-apa gitu loh kalau untuk beli perempuan lain untuk main kesana kesini itu kayaknya gak ada gak ada untuk masa depan itu gak ada gitu waktu itu memang saya sakit hati saya itu memang sakit tapi Alhamdulillah dengan perjalannya waktu sudah legowo saya sudah legowo sudah ikhlas ada saat itu yang teman saya itu datang dia bilang dia bilang kayak gitu jadi satu laki-laki menyakiti dua perempuan yang ketahuan dua perempuan tapi yang gak tahu kalau di luar sana itu masih ada apa gak itu memang saya gak tahu dia perempuannya bukan satu dua orang ada yang di Singapura ada yang di Taiwan ada yang di Hongkong tapi gak tahu itu semua mau gak speak up karena memang persoalan hati dan perasaan ini ranah hukumnya agak agak bingung membagongkan gitu tapi kalau kalau ada saya cuma butuh perkataan bahwa eh yang ini ada sawah nih dijual sekian kamu transferin buat DP atau buat beli nah ada whatsappnya dia ada transferan duit ke dia terlepas uangnya kurang apa enggak yang penting data elektronik itu ada udah bisa kelar itu udah bisa kita selesaikan masuk penjara itu kelar yang penting ada alasannya jadi terlepas hubungannya ada hubungannya atau tidak tetapi pernyataan dalam media tadi dalam online WA status itu sudah bisa dijadikan barang bukti jadi bukti transfer dan pernyataannya dia itu kan sudah hal yang sudah sangat berhubungan maka gampang sekali nyiduk dia penipuan dia melakukan penipuan terhadap kita karena pernyataannya dia ter-screenshot di HP tanggal sekian sekian nomornya bisa dilacak pernah dipegang sama siapa registrasi di KTP sama kakaknya kan ada nah disitu kena makanya kenapa di luar negeri juga semuanya nomor itu registrasinya pakai ID tujuannya kayak gini kalau dibuat salah gunakan ini kayak gini bisa dilacak manusianya jadi sebenarnya kalau mau memperkenalkan itu sederhana kalau dia masih berhubungan iya dong kan yang dibutuhkan itu kalau sampe tidak ada bukti tidak ada semuanya artinya sampe kepingin membuat orang lain yang dekat dengan dia dan tahu wajahnya dia tinggal sampe sama dua orang aja cerita terus tunjukin gambarnya mbaknya mbaknya tadi malam itu bilang ke saya kalau memang dia tidak ada etikat baik maksudnya meluruskan masalah ini memang dia bilang mau diviralkan jelas jadi tunjukkan aja mukanya dia pernah begini begini terus dia punya bukti sambil nunjukin dia punya bukti jadi buktinya itu tidak menjelekan dia tidak menjelekan laki-laki tersebut tapi buktinya adalah dia pernah melakukan apa saja kepada saya meminta apa saja kepada saya jadi itu kan terbukti kalau dia melaporkan melaporkan ITM mencemarkan nama baik posisinya dia bikin kontennya dimana kalau kontennya tidak di Indonesia aman tapi kontennya di Indonesia kita yang kena jadi kembali lagi karena hukum mencemarkan nama baik itu yang ada kan di Indonesia sebenarnya itu tidak mencemarkan kalau memang kejadiannya itu memang benar jadi diceritakan gini saya kenal dengan namanya garangan garangan bertempat tinggal misalnya di porong di rumah sakit jiwa porong misalnya nah garangan ini mulai nelfon saya ngerayu ngerayu saya si garangan ini kan cerita nah tunjukin buktinya ini pertama kali chatnya dia kepada saya jadi kita tidak menjelekan nama dia atau tidak memperburuk memperburuk citra dia tapi dia pernah berhubungan dengan saya dan begini dan begitu kirim uang dan segala sesuatu tapi alhasil saya ya cuma ditipuin saya saya gak ada masalah ya meokwansi kalau orang mandarin ngomong kan saya tidak menjadi persoalan meokwansi 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 kan saya gak ada masalah tapi buat kalian kalian perempuan yang di luar sana yang sempat nonton konten saya berhati-hatilah ketika kalian berhubungan dengan laki-laki yang namanya ini mukanya seperti ini saya bukan hendak saya bukan menjelekan dia atau beliaunya tapi berhati-hatilah buat teman-teman waspadalah karena saya pernah dan saya berakhir seperti ini saya gak menginginkan kalian semuanya sama wanitanya kayak saya menderita batin seperti sang sarasaka saya gak bilang masih ini jelek atau gak bagus ya saya cuman memperingatkan teman-teman semuanya untuk lebih berhati-hati ketika berhubungan dengan beliaunya sebutin kata-kata kayak gitu kan itu namanya elegan itu namanya sammen berbesar hati dan berjiwa walaupun nanti komennya bakal amuradul itu pasti ya terserah yang mau menilai negatif silahkan positif gak ada masalah yang pentingan kita udah siap kan gitu ceritanya gimana iya masalahnya itu kok saya percaya kok kenapa saya kirim kirim uang ke dia karena dia kita kan dekat rumahnya itu jadi kan saya percaya loh gini saya pergi ke rumah dia cuma 10 menit tapi sekarang itu itu kan itu kalau saya mau berbuat begitu kan memang benar orang-orang sudah tahu kalau memang dia kelakuan kayak gitu saya gak apa-apa memang ini masih ujian buat saya lain kali mungkin saya berhati-hati lagi tapi yang mbaknya ini makanya gini makanya mbaknya yang satunya itu bikin di sosial media ya kan kalau saya terus terang kalau ceritanya ke saya apalagi menunjukkan muka saya sebenarnya tidak menginginkan hal ini tapi kalau mbaknya mau bercerita sendiri terus pengakuan sendiri misalnya kepada saya cuman kembali lagi saya juga gak mau sekali lagi kan mending punya sosial media sendiri yang digunakan untuk silahkan cerita gak tahu ya saya menghindari untuk memperjelek mukanya orang karena saya bukannya apa-apa karena bagi saya sekali lagi mbak berarti kita belum bisa menerima apa yang kita lakukan kita belum bisa berdamai dan saya kalau saya lebih cenderung ingin berdamailah dengan diri anda sendiri dulu kalau saya lebih saya lebih saya lebih saya lebih cenderung membuat teman-teman yang telepon ke saya itu berdamai dengan dirinya bukan mengajak kerusuhan bukan mengajak kerusuhan ke pihak yang itu kalau beliaunya ingin bikin kerusuhan ya tolong di sosial medianya dia sendiri boleh tidak ada masalah bukan ke saya intinya saya tidak tidak menurut karena legonya hati seseorang itu beda-beda beda kalau ukuran saya kalau saya terzolimi atas apa yang dia lakukan cukup di saya saja saya berdoa saja mudah-mudahan saya juga begitu cukup di saya jadi dari situlah saya bisa berdamai dengan diriku sendiri bisa berdamai dengan masa lalu yang pernah terjadi seperti itu jadi masa lalu seperti itu bisa ku jadikan lebih hati-hati ke depannya karena gak banyak orang bisa seperti itu mbak menurut saya kan tapi ketika kita bisa ketika kita bisa kita akan tertawa saya jangankan kok iya sekarang iya benar jadi jangankan saya itu sejak usia saya 28 saya kepingin menikahi sama 4 wanita itu saya sudah ditolak iya saya ditolak sama 4 wanita dan saya benar-benar pacarannya lama-lama semua mbak 2 tahun semuanya tapi giliran diajak menikah gak mau kan aku jadi bingung ini perempuannya sebenarnya kayak apa sih kan kayak gitu hari ini saya berpikir seperti itu tapi waktu itu kan saya gak berpikir iya 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 waktu itu kan saya berpikir sebenarnya aku itu punya salah apa sih sebenarnya apa aku itu kere-kere nemen sekali aku miskin sekali kok sampai 4 wanita aja gak mau menerima aku menikah tapi kalau diajak pacaran kok mau gitu loh kan saya jadi bingung dan itu cinta mati semua mbak 4-4 nya itu loh perjalanan 4 jam 5 jam naik motor itu tak belain bahkan 6 jam perjalanan itu hujan panas aku sampai pingin jemput dia aja aku rela hujan-hujanan habis itu terus naik motor terus malem-malem ya aku gak peduliin itu semua ini kan case yang sama sebenarnya sama teman-teman bedanya aku kan laki-laki iya kan nah kalau teman-teman kan perempuan teman-teman ngasih duit kalau saya tenaga semua pikiran bahkan kesetiaan itu tak serahin semuanya tapi saya pikir-pikir iya iya aku kok goblok ya kalau gak cinta kalau gak cinta sekarang bisa bilang seperti itu kenapa ya saya bodoh kenapa saya perjuangan seperti itu terakhir ya mbak terakhir saya bilang terakhir aku udah cinta mati bener udah aku mau minta sama bapak ibunya tau-tau langsung diputus sama dia wah cuklek itu mbak hati langsung mbak celak gitu kan aduh aku aku sama ibuku sampe ditanyain katanya perempuan kayak apa sih yang kamu cintai yuk oh ayo sih yuan tapi gimana ya saya cuman saya berhubungan dengan dia berusaha untuk tidak meraih mahkota yang terbaiknya dia saya jaga supaya saya bener-bener bisa menikah bener dengan dia udah sudah sampe begitu gitu gak gak boleh kesini gak boleh kayak gitu karena dia perempuan kan ya jaraknya hampir 12 tahun lah waktu itu 12 atau 8 atau 9 tahun saya menjaga bener-bener padahal dia sudah berkali-kali ngajak hal yang gak pas tapi aku kamu aku mau nikah sama kamu aku bilang kayak gitu jadi hari ini ngingetin itu kayak goblok banget ya gue kenapa dulu gak aku gas aja kan kayak gitu iya iya gitu loh bener sekalian aku gas sekalian hamil sekalian aku punya anak udah tak nikahin jadi milikku totalitas gitu tapi karena saya berpikir jadi manusia dipesanin sama ibuku jangan A jangan B jangan C kalau memang iya ayo disamperin atau diminta yang bener tapi ternyata gak berhasil juga kan iya sampe ngerti sendiri disaat kita mabuk ya kan semuanya pasti akan lupa tapi ya kembali lagi hari ini saya bisa senyum saya bisa ketawa saya bisa mendengarkan masalahnya teman-teman karena saya dibentuk dengan rasa sakit juga iya tapi bukan berarti gitu makanya saya mencoba untuk terus berbahagia dengan masa lalu saya ya udah ketawa-ketawa dengan wuih jadi bahkan bahkan hari-hari terakhir aku beralkangan ini sama istri aku pengen napaktilas aku pengen nyamperin orang-orang yang pernah ketemu dengan saya apa semua aku aku sampein sama istriku jadi yang menjadikan saya kuat sampai di hari ini tuh hal-hal yang seperti itu justru makanya iya iya makanya kan kita jadi kita cerita bahwa setiap manusia gak gak akan gak akan ada masa lalu yang yang bisa kita hilangkan dalam otak kita tapi setidaknya kan masa lalu itu pembelajaran kita untuk jadi seperti hari ini iya iya betul saya pun sama seperti itu bisa berdamai dengan masa lalu bisa berdamai dengan diriku sendiri lebih baik buktinya sampein masih hidup masih bisa cari uang iya dulu waktu ada masalah itu ya Allah gimana saya ini kayaknya tuh gak ada kehidupan yang yang indah kehidupannya gitu iya kayaknya tuh pengennya tuh pengen mati gitu ya Allah aku ini harus gimana gitu tapi ya berjalannya dengan berjalannya waktu disini kan saya kan gak pernah keluar gak pernah libur satu terus gak punya teman gitu cuman keluarga bos aja Alhamdulillah keluarga sini itu baik semua gitu loh dibalik semuanya remuknya itu kan masih ada yang baik iya terus kan ada anak kecil satu jadi jadi kalau di depan anak kecil itu kan kalau kita jaga seorang anak kecil kan gak mungkin kita itu nangis kita itu terlalu sedih itu kan gak bagus juga gitu loh meskipun nanti main sama anak kecil anak kecil terus nanti malamnya mangis sampai gak bisa tidur gitu merenungi nasib tapi ya Alhamdulillah oke jaman dulu kenapa orang ini seperti ini dengan saya gitu loh oke kenapa orang ini kok bisa saya dulu juga kayak gitu seperti ini jaman merenungi nasibnya di rumahnya bos ya saya merenungi oke saya merenungi nasibnya itu di pinggir jalan di tempat orang jualan es kelapa muda itu kan kalau malam tutup tuh saya duduk gitu kan sambil ngeliatin bintang-bintang kok gini-gini amat ya hidupku dan itu malam itu hujan-hujan posisi badan basah semua karena waktu itu waktu itu saya samperin dia saya pagi sampai rumahnya dia dijanjiin sampai rumahnya